Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 bakal menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Dimana menurut Anies, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan dari kehendak rakyat, bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintahan. Anies menilai, MK sebaiknya tidak mengesampingkan banyaknya pihak yang mengajukan amikus curiai atau sahabat pengadilan terkait sidang sengketa pilpres 2024. Anies juga meyakini para hakim konstitusi di MK menyadari situasi bangsa yang saat ini tengah berada pada persimpangan jalan akibat sengketa hasil pilpres. Sebab menurut dia, jika tidak ada yang mengambil tindakan mengenai dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pemilu maka bakal berdampak buruk pada masa mendatang. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, MK akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pilpres 2024 pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Pihak pemohon dalam perkara tersebut ialah Anies Muhaymin dan pasangan Capres-Cawa Pres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Juru bicara MK, Fajar Laksono, memastikan tak ada deadlock dalam pengambilan keputusan sengketa pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!